Intro Ratusan para pencari kerja di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat memadati kantor dinas tenaga kerja untuk melakukan pembuatan kartu kuning yang nantinya akan dipergunakan untuk keperluan mencari pekerjaan. Namun sangat disayangkan para pencari kerja tersebut tak menghiraukan protokol kesehatan dalam penerapan pembatasan sosial berskala besar. Bahkan ada beberapa yang bergrombol tanpa ada jarak antara satu dengan yang lainnya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, petugas Satpol PP kemudian dikerahkan untuk memberikan himbawan. Namun himbawan petugas juga tak dihiraukan. Para pencari kerja mengaku harus datang pagi-pagi agar mendapatkan antrian pertama untuk membuat kartu kuning. Bahkan ada beberapa diantara mereka yang rela berangkat subuh dari rumah agar bisa mendapatkan kartu kuning untuk melamar pekerjaan. Membludaknya para pencari kerja dalam membuat kartu kuning, membuat pihak dinas tenaga kerja, kemudian melakukan pembatasan untuk pembuatan kartu kuning yang mana hanya maksimal 200 orang per hari. Upaya lainnya adalah di Snacker Majalengka akan membuat aplikasi pembuatan kartu kuning secara online untuk menghindari antrian dan penumpukan para pemohon kartu kuning tersebut. Pemohon kartu kuning atau kartu pencari kerja nomor antrian Hari ini, pagi ini begitu membudak untuk membuat kartu pencari kerja yang disirah kartu kuning. Tentu saya mengevaluasi karena kehadiran warga masyarakat atau adik-adik yang mencari kerja di pagi ini di saat pandemi yang terjadi saat ini ini buat kekhawatiran walaupun kalau kami lihat bahwa teman-teman di Snacker Trang sudah memetakan tempat duduk kemudian pengaturan dengan mengikuti protokol kesehatan namun tetap saja ada khawatiran karena memang begitu banyak yang datang. Dari Majalengka, Jawa Barat Ebu Aruspen di Tribrata TV Salam Tribrata dan Anda balik kanan